Oke kita lanjutkan lagi ya tadi setelah saya setting-setting partnya java.com nya kemudian ketika kita panggil komen-komen lagi yang ngeling masih di java java 8 ya java 8 nya dan saya tak atik sedikitnya kita lihat sekarang java version ini sekarang sudah kita sudah apa namanya mengkaitkan dengan java version 11 apa tadi yang saya ubah yang saya ubah adalah kita ke variable environment lagi kemudian tadi di partnya di partnya tadi posisi dia nih di paling bawah ya kemudian ada yang versi 18 18 tadi sekitar sini kemudian saya delete yang ke-8 kemudian yang tadi ini posisinya paling bawah ya saya naikkan move up ya jadinya posisinya yang paling atas kemudian si siapa tadi yang 18 saya delete setelah itu saya lakukan maka sekarang kita bisa menggunakan java versi 11 itu ya Nah kalau java 8 11 ya ya minimal 8 tidak oke lah ya sekarang karena java sudah install kemudian tadi kita sudah mengextract pentahunya kemudian tidak kita terlalu di kemudian kita lihat pentahunya mana pentahho jadi Hai ya pentadet integration kemudian anda cari anda cari sponnya anda cari spon titik bat oke di sini kemudian kita kita run hai 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 ah untuk awalnya memang ada sedikit lama tapi nanti ketika sudah di kebuka dia dia enggak masalah cepet maksudnya ya kita tunggu aja hai 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 pentahonya jadi nanti ketika anda sudah setting semua kemudian ketika aran spon batnya ditunggu ya kalau prosesornya agak agak lambat memori agak kurang itu akan lebih lama ugsum ya hai 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 ini juga lama sekarang ya Hai 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 hey banget Oh Indonesia di sana Hai keren keren elekt designs hai 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 nah ini dia kebuka juga ya berapa menit ya ini adalah pentaho data integration versi 8.3 ya masih dibuka ini awalnya emang agak lama ya nanti ketika sudah dibuka ya di sini tinggal di allow akses saja ya oke ya ada dua menit seketika mengini ya ya jadi jangan kaget nanti kalau anda ketika merampuan tahunnya kok awalnya namanya tapi jawabnya aja ya 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 oke oke eh yang masih running ini saya mau lihatin UTS jadi kalau anda masukkan di di YouTube ya masuk ke YouTube kemudian anda ketikan UTS kemudian data warehouse ya ya nah nanti ini muncul eh UTS UTS angkatan 2016 dan angkatan 2017 ya jadi saya ajar tidak misalnya ini ada ada Mbak Rinda ya Mbak Rindanya dari CDN jadi UTS nya seperti ini ini waktu itu saya masih menggunakan eh pentaho kan 45 ya kalau karena ya Kenapa Rinda anak CDC ya Ya, keluar ETS-nya seperti ini Ini masih Tangan juga Sebelum saya akan membuat tutorial yang kamu untuk menyelesaikan tugas ETS, mata kuliah, kontek, dan tablar host dan data mining Memuliskan bahwa pemerintah juhat Nah, selesai saja kita masuk alat pertama Yaitu membaca dalam bahagian Excel Dengan data yang sudah dikonsediakan dan tampilkan 50.000 datang tersebut Kita buka pertanyaannya Kalau kita buat dalam informasi baru Ya, ini tampilan pentaho 5 ya Kita simpan di folder yang sudah kita sediakan Kita kasih nama Baca 5X Windows tab Lalu, disini kita masukkan Microsoft Excel input Kita masukkan data yang sudah tersedia Ah, terbuka juga ya Ini adalah Pentaho Pentaho Versi 8 ya Ini pentaho Tapi saya kayaknya harusnya gak banyak Karena perbedaan Ya, jadi Saya cukupkan sampai sini saja Untuk Untuk Auto install pentahonya Sampai pada Dia muncul seperti ini Ini nanti kalau agak lama Ditunggu aja 2, 3, 4, 5 menitan Sampai muncul seperti ini Ya, kemudian Anda bisa lihat-lihat Atau nanti saya jelaskan Ada 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 1-2 materi lagi yang belum saya sampaikan ya Oke Tapi Untuk kali ini Saya cukupkan sampai sini Terima kasih Sampai jumpa